contohnya kalau di Cisco namanya Talos, bukan Thanos ya Pak, kalau Thanos nanti kita ingat film ya, jadi di sini Talos, nah dari Talos itu kalau kita membayar subscription, nanti ini bisa memberikan update kepada firewall tadi, sehingga akhirnya bisa mengimplementasikan supaya mencegah security-security yang baru, jadi ancaman-ancaman yang baru bisa langsung di-update ke dalam mesin ini, kemudian dipakai untuk mendeteksi atau mencegah serangan sebelum masuk ke dalam network, jadi itu seperti itu, lalu perangkat yang lain adalah IPS dengan IDS, apa itu IPS dengan IDS, yang satu adalah prevention, satu detection, dari namanya saya sudah tahu bahwa IDS berarti hanya mendeteksi saja, kalau prevention dia mendeteksi dan mencegah, mencegah kalau paketnya itu adalah paket yang triggering alert gitu ya, atau yang dianggap sebagai malicious packet, nah ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya, kalau ditanya mau pakai yang mana, itu bagusan IPS dong dibandingkan dengan IDS, kan dia bisa prevent, bisa mencegah gitu ya, nah itu tergantung dari keperluan bapak ibu semuanya, makanya walaupun ada IPS, IDS tetap ada, gitu, nah makanya disini dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari IDS dan IPS, ini sering ya, sering ditanya anak nanti dalam soal-soal itu, nah sudah mengerjakan jalan, makanya disini dijelaskan tentang kelebihan dan tanya apa perbedaannya dan lain sebagainya, nah ini tolong dijelaskan kepada murid secara mudah lah ya, nah, lalu tipe IPS sendiri, itu ada tipe yang host-based dan tipe network-based, saya analogikan seperti ini ya bapak ibu, kalau host-based IPS itu seperti pagar rumah, gitu, pagar rumah kita, pagar rumah itu hanya berfungsi untuk mempertahankan rumah tersebut, jadi kalau bapak ibu punya pagar bagus, dikunci dengan baik, ya, makanya bapak ibu, apa namanya, bisa mencegah orang yang jahat atau pencuri yang mau masuk mengambil barang di rumah bapak ibu sekalian, tapi, apa, pagar bapak ibu tidak bisa mencegah pencuri untuk masuk ke rumah tetangga sebelah, rumah tangga sebelah ini kan tidak dipagar gitu, karena pintunya juga kuncinya rusak dan sebagainya, berarti memang tidak bisa dicegah lah, karena tidak ada host-based IPS di situ, nah, kalau untuk mencegah, apa namanya, apa namanya, kejahatan di lingkungan tempat kompleks bapak, maka kita perlu menempatkan network-based IPS, contohnya apa, itu portal Satpam di depan rumah, sebelum masuk, harus dikasih tahu dulu, kamu orang sini bukan? bukan, kalau bukan orang sini, tulis di sini, kasih at KTP dulu, nanti kalau keluar silahkan di ini, tulis mau ketemu ke rumah mana, jamnya berapa dan sebagainya, kalau perlu ditangkap gambarnya, nah, seperti itu ya, ditangkap fotonya, disimpan di dalam database, jadi nanti kalau ada apa-apa bisa ketahuan, nomor, nomor, apa namanya, mobilnya dan sebagainya, warnanya, tipenya, nah, itu seperti itulah network-based IPS, jadi, bisa dipastikan bahwa orang yang berlalu lahlang, yang melalu melewati gitu ya, melewati jalan-jalan di kompleks itu, adalah orang-orang yang sudah terfilter gitu ya, nah, kira-kira analoginya seperti itu, nah, kelemahan, kelebihannya ada sendiri gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat, nah, ini juga sering keluar Bapak Ibu, jadi, ini adalah security appliances, perangkat-perangkat security yang dimiliki Cisco gitu ya, yang perlu saya ingatkan adalah, Bapak Ibu, hafalkan sajalah, singkatan ini apa, kepanjangannya apa, saya kasih kunci saja ya, Bapak Ibu ya, karena nama ini, nah, kalau kita hafal kepanjangannya, nama itu otomatis merepresentasikan fungsinya apa, nah, dalam pertanyaan-pertanyaan exam, nanti nggak disebut panjangannya, tapi disebut langsung pendeknya begitu, jadi, Bapak Ibu kalau tidak menghafal apa kepanjangannya, nah, otomatis ya nebak-nebak, Alhamdulillah kalau betul, gitu, jadi, kalau kita lihat di sini, kalau saya kasih kata kuncinya, kalau AMP berarti lihat M-nya ini, malware, gitu kan, kalau WSI lihat W-nya ini, dia WM, kalau C berarti dia clone, ya kan, kalau email berarti depannya ada E, gitu saja kata kuncinya, ya kalau sudah web, berarti security untuk web, kalau cloud, berarti security untuk cloud, gitu ya, dan lain sebagainya, nah, kalau pertanyaannya, kalau keluar langsung web security appler, memang kita otomatis langsung bisa menjawab, oh ini yang web security appler, berarti, kalau pertanyaannya masalah problemnya itu, contoh soalnya masalah web security, ya langsung kita beli web security appler, tapi nyatanya, pilihannya itu dalam bentuk yang singkatan ini, rasanya ini state forward ya, bisa buka Ibu baca secara langsung, ini ada security services untuk videonya, nah ini kita bicara tentang access control list, gitu ya, access control list bisa dipakai untuk, biasanya dipakai untuk melakukan traffic control, jadi mulai dari membatasi network traffic, sehingga untuk bisa meningkatkan performance sebuah network, ya kan, atau bisa untuk men-screening host, dia bisa di-deny atau di-permit, itu untuk masalah security, makanya di sini ada basic level of security for network access, tapi ACSL itu berdasarkan pada layer 3 dan layer 4, nah ada dua jenis ACSL, yaitu standard dengan extended, perbedaannya adalah, kalau standard ACSL itu membolehkan atau melarang, deny all permit berdasarkan pada source IP address saja, source-nya saja, jadi datang dari mana, itu di situ di-permit atau di-deny, kalau extended, extended ACSL itu bisa berdasarkan beberapa atribut, CMP, FTP, nah seperti itu, TCP dan lain sebagainya, itu bisa di-prevents, ya kan, dan beberapa informasi protokol yang lain, nah itu perbedaan antara ACSL, dan kita tidak belajar bagaimana mengkonfigurasi, hanya mengetahui apa fungsi ACSL, itu kita berikan ke student lah, ke penerbit, lalu perangkat yang lain adalah SNMP, Simple Network Management Protocol, nah itu dipakai untuk, untuk memanage N-Device, nah bukan N-Device saja sebetulnya, kalau kita masuk router pun juga bisa, berarti routernya termasuk intermediary device ya, nah bisa dipakai oleh, bukan N-Device saja sebetulnya, kalau kita masuk router pun juga bisa, berarti routernya termasuk intermediary device ya, makanya di dalam SNMP ini, ada tiga elemen, yang pertama adalah manajernya sendiri, disinilah nanti kita akan, merequest, atau meminta sesuatu, atau melakukan perubahan, dan lain sebagainya, yang kedua adalah agent, nanti agent itu diletakkan di dalam, manage node, di mana node-node yang ingin kita, kita manage, disitulah kita letakkan agent, kita aktifkan, kalau kita aktifkan SNMP agent, otomatis aktif disitu, lalu nanti, di dalam setiap node tadi, itu ada, MIB, bukan main in black, tapi management information base, disitu lupa ibu, jadi disitu ada database, yang ada di agent, untuk menyimpan, data, atau personal, kondisi tertentu, jadi nanti SNMP manajernya, akan meminta, informasi, atau menggantikan informasi, berdasarkan pada susunan, MIB ini, disini tidak dijelaskan, lebih jauh, seperti bagaimana, cara men-setting dan sebagainya, karena memang, bukan tujuannya, untuk security engineer ya, oke, yang ketiga adalah netflow, netflow itu adalah, fasilitas software, untuk melihat packet flowing, gitu, cuma dia beda dengan packet captures, kalau di packet capture, semua datanya diambil, ya kan, kalau di netflow yang diambil, adalah sessionnya saja, seperti contoh, informasi yang berbeda adalah, source IP address, ya berapa, terus port IPnya, destination IPnya berapa, lalu nanti source portnya, destination port, terus lalu itu, lamanya connection, oke, sessionnya berapa lama, gitu kan, atau session tersebut, menggunakan berapa byte, berapa byte, jadi size-nya berapa, tapi isi, isi packet yang dibawa, dan sebagainya, oleh netflow tidak disimpan, jadi secara ukuran, gitu ya, data netflow itu lebih kecil dari, dari apa ya, dari packet captures, makanya karena, dia ada, ada informasi tentang source, source IP, destination IP, terus port, dan sebagainya, maka dia bagus untuk traffic analysis, yang akan kita pakai, gitu, dan karena dia menyimpan, besarnya byte, atau lamanya session, gitu, maka, salah satu yang, sering dipakai adalah, untuk billing and tracing, nah, kalau kita bisa melihat, informasi dari traffic analysis itu, maka bisa dipakai untuk, monitoring, dan bisa dipakai untuk, melakukan network planning, oh, ternyata pengguna, tempat saya itu, banyak pergi youtube, berarti, apa yang harus saya lakukan, gitu ya, oh, berarti saya bisa, bisa memperbesar, bandwidth youtube itu, gitu kan, atau malah memperkecil bandwidth youtube, nah, itu tergantung dari polisi, institusi, bapak masing-masing, yang ketiga adalah, service yang, diperlukan untuk security adalah, port mirroring, jadi, kalau di dalam switch itu, kita bisa melakukan port mirroring, ya, kita ambil contoh di sini adalah, port 1, port 2, ini port 24, jadi, kita bisa set, semua traffic, yang masuk, atau keluar di port 1, dan port 2 itu, bisa dikirim ke port 24, nah, di port 24 nanti, akan ada packet capture, terus packet analyzer, yang berfungsi, untuk menganalisa paket itu, packet analyzer itu, bisa dalam bentuk SIM terus, atau bisa dalam bentuk IDS saja, atau IPS saja, dan sebagainya, nah, ini kalau, kalau di dalam Cisco itu, namanya spend, gitu, istilahnya, nanti kalau, bapak belajar di, nggak tahu sekarang CCNA berapa ya, kalau dulu ada di CCNA, 3 atau 4 lah, untuk melakukan, 4 kalau misalnya melakukan spend itu, di port minoring, nah itu, di port minoring, lalu ada yang perlukan, di perangkat lain adalah syslog, namanya juga syslog gitu ya, syslog itu berarti untuk sistem log, di mana dia akan menyimpan, semua logging, peristiwa-peristiwa, yang memang diizinkan, untuk di logging, jadi kalau di sini ada, router 1 dengan router 2, kalau router 1, tiba-tiba, interface nya mati, atau tiba, mati hidup, mati hidup, mati hidup, seperti itu kan, flapping namanya, nah itu, informasi mati hidup, mati hidupnya kapan, dan interface yang mana, kondisi seperti apa, itu bisa disimpan di dalam syslog server, atau tiba-tiba IP nya berubah gitu, ada pergantian IP dan sebagainya, bisa disimpan di dalam syslog server, makanya switch juga sama gitu, atau perangkat-perangkat yang lain, gitu, itu bisa dikirim ke situ, makanya syslog server ini, menjadi sahabat dari, cyber security defender gitu ya, cyber security defender, karena, dia menyimpan informasi, yang sangat penting, apa yang terjadi pada sebuah hardware, atau perangkat itu, kapan terjadinya, gitu kan, nah itu semua disimpan di situ, maka syslog server ini, kadang menjadi, server yang sering diserang oleh, detektor, untuk meninggalkan jejak mereka, kadang dihapus, berapa ininya, sepertinya, nah itu makanya perlu prevention juga, nah, sebelum masuk ke NTP, karena kita ingin melock, melock, menyimpan rekaman, kejadian, di sebuah perangkat, maka perangkat-perangkat itu, harus, memiliki timing yang sama, waktu yang sama, jangan berbeda, walaupun hanya satu detik, sekalipun, karena kalau nanti, perbeda, perbedaan itu ada, maka, kalau, apa yang kita analisa, jadi, urutannya jadi tidak, tidak, tidak sinkron, gitu, satu dengan lainnya, jadi timing itu, waktu itu harus disinkronkan, karena ada serangan, yang hanya dalam beberapa detik saja, sudah selesai, gitu, makanya, kalau beda sampai menit, atau jam, wah itu memang bermasalah, apalagi beda hari, gitu, ketika dilihat, di syslog servernya, loh ini kok, serangannya di router satu, terjadi hari ini, tapi di switch satu, terjadi dua hari lalu, seperti itu, jadi, karena tidak sinkron, makanya kita perlu, memperlukan yang namanya, network time protocol, atau NTP, masalah stratum-stratum ini, Bapak baca sendiri saja, lah ini hierarchy saja, tapi yang, perlu disampaikan adalah, NTP tadi, berfungsi untuk, mensinkroniskan waktu, antara, semua device, di dalam, jaringan Bapak Ibu semuanya, nah, dengan, mensinkronis, 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 waktu, maka, tadi itulah, syslog, atau record, yang lain lah, market capturing, dan sebagainya, itu bisa didapatkan dengan, dengan baik, nah, lalu, perangkat yang lain adalah, AAA server, AAA server, nah, itu singkat dari, authorization, and accounting, authentication itu, untuk mengetahui bahwa, Anda adalah orang yang, apa namanya, yang sebenarnya, yang diperbolehkan untuk masuk, ke dalam sistem, gitu, dalam network, atau dalam jaringan, authorization ini adalah, penugas, apa ya, pemberian, tugas lah, penulian level, authority, jadi katalah, Anda ketahui, sudah bisa, autentifikasi betul, gitu, username dengan pasukan, betul, maka, kemudian dicek, ada levelnya apa, kalau staff biasa, berarti, bisa masuk ke network sini, bisa menggunakan, feature yang, A, B, C, berarti ada, user lain masuk, autentifikasinya betul, username paswanya oke, dilihat, otorisasinya, oh dia admin, maka dikasih semua akses, yang diperbolehkan ke, admin, yaitu, autentifikasi dengan, authorization, nah, permasalahan autentifikasi dengan, autentifikasi ini, tolong dijelaskan, secara detail, Bapak Ibu, karena ini sering ditanya, dan nanti dalam, dalam soal-soal itu, ada contoh-contoh soal, ditanya, ini masuk ke dalam yang mana ya, autentifikasi, autentifikasi, gitu, supaya, student bisa membedakan, secara betul, apa itu, autentifikasi, dan autentifikasi, autentifikasi, accounting atau dating ini, dia akan merekam, merekod semua, aktivitas, user tersebut, tentu saja, rekaman apa, ya itu bisa di setting juga, seperti contohnya adalah, kapan dia login, kapan dia log out, selama dia login, apa saja yang dilakukan, apakah dia mengubah sistem, atau hanya mengubah data biasa, dan lain sebagainya, nah itu, bisa di setting, bisa dilihat nanti, dalam accounting dan autentifik, nah server, server, AAA servernya, ada dua jenis, yang dibahas di sini ya, yaitu adalah, takat plus dengan radius, gitu, nah ini saya akan bagitahu, akan menerangkan tentang, hal yang, yang paling pokok dari, takat dengan radius, perbedaannya lah, yang sering ditanya, nanti keluar dalam exam, entah itu exam, atau examnya sejapter ini, atau final, juga di sana, di sertifikasi, yang pertama adalah, takas ini adalah, Cisco proprietary, jadi punya Cisco, kalau ini adalah open, radius open ya, terus yang kedua adalah, protokolnya, takas ini menggunakan, TCP, radius ini menggunakan, UDP, ini kalau yang sudah pernah, mengikuti, SS security ini, bahasanya banyak juga, di takas dengan radius ini, lalu, yang sering tanya lainnya adalah, kalau takat, dia memisahkan antara, notification, authorization dengan, accounting, lalu untuk radius, dia menyatukan, antara notification dengan, authorization, tapi memisahkan accounting, itu yang sering ditanya, lalu, kalau di takat, semua paketnya itu, di ekskripsi, kalau di radius, semua paket gak di ekskripsi, kecuali, passwordnya saja, itu yang paling sering, paling sering ditanyakan, oke, lanjut ke berikutnya adalah, VPN, serasa bapak-ibu sudah tahu VPN, jadi VPN itu semacam tunneling, yang melalui, jaringan publik, ini publik ya, jadi seakan-akan kita membuat, satu jalur sendiri, tapi melewati, jaringan publik, jalur itu, diharapkan adalah jalur yang, aman, sehingga seakan-akan, branch office ini, dia langsung masuk ke, central side, seakan-akan, melalui jalur list line mereka, tanpa melalui public, ya, seperti itu, nah, network ekspresi, saya rasa ini, sudah mengerti semua, bahwa, laptop itu, punya tiga komponen, harus ada tiga komponen, yang pertama, device, ini device, entah intermediary, atau end device, yang kedua adalah, media, media itu adalah, hal-hal yang menyambungkan, antar device, jadi ini adalah media, media, baik, dia secara wifi, secara elektrik, UTP, atau secara, cahaya, melalui fiber, nah, kalau ada device, dan ada media, sudah tergabung, semua device-nya, kalau tidak ada service, ya, rasanya network itu, tidak berguna, makanya, komponen yang berikutnya, adalah service, layanan, layanan, entah dia, mail server, web server, atau yang lain-lain, nah, itu semua ada di sini, oke, lalu, untuk topologi, saya rasa untuk, kursikal dengan logikal topologi ini, sudah terlalu sering dibahas di sesen yang satu, bapak-ibu sekalian, oke, berikutnya adalah, topologi merutuan, yaitu ada point-to-point, hash spoke, dan mesh, nanti kalau hash spoke ini, kalau di lan, jadinya, star gitu ya, kita lihat, untuk topologi di lan, adanya bus topologi, ring topologi, rasanya kedua, topologi ini, sudah jangan dipakai, yang sering dipakai adalah, star topologi, dan kalau star, bertemu dengan star yang lain, star bertemu dengan star lain, kita sesuai, extended star topologi, nah, ini adalah, untuk network design, gitu ya, untuk network design, di, apa nanya, di dalam Cisco ini, dia menggunakan, tiga layer, tiga lapisan hirarki model, yang benar-benar, access layer, distribution dengan core, access layer, itu adalah layer, atau perangkat-perangkat, di access layer ini, adalah langsung berhubungan dengan, client, atau end device, gitu, berhubungan dengan host, atau end device, lalu nanti, distribution layer ini, adalah menghubungkan, antara perangkat-perangkat, access layer ini, termasuk menyediakan redundancy, atau, semacam ini, apa nih, backup link, makanya, di route, the switch ini, dia terhubung ke, ke multi-layer switch ini, termasuk juga ke, multi-layer switch yang ini, gitu, nah nanti, core, gitu ya, itu berfungsi untuk menghubungkan, antara switch ini, dia terhubung ke, device, distribution layer, kemudian dia, membuat backup yang bagus, kemudian menghubungkan dengan, dunia luar, kira-kira seperti itu, nah terkadang, gitu ya, karena perangkat-perangkat, di setiap layer ini, berbeda-beda jenisnya, gitu, kan cukup mahal, gitu ya, makanya, untuk bisnis-bisnis yang kecil, atau kantor yang kecil, core layer dengan distribution layer ini, di collapse, disatukan, sebagai, collapse layer, tapi yang, access layer ini, dia tetap dibiarkan sendiri, gitu ya, berdiri sendiri, jadi access ini tetap harus ada, nanti ada perangkat, ya perangkat yang, tipe, yang memang dia, bisa men-support, distribution, sekaligus baik ke core layer, karena memang tidak, tidak mungkin, tidak terlalu berat lah, keperluannya, gitu, tidak terlalu rumit networknya, dan simple, makanya ditambahkanlah, satu perangkat, yang, bisa berfungsi sebagai, core dan distribution, layer pada waktu yang bersamaan, nanti Bapak Ibu bisa, melihat videonya, untuk, three layer network design, nah, untuk aspektur, topology, security secara umum, gitu ya, secara umum ya, tapi ini, rasanya, konsep yang cukup, agak lama gitu ya, dulu, kita akan buat, satu draw line gitu ya, antara public, yang dianggap sebagai, untrusted, dengan private, yang disebut sebagai, trusted network, nah, di tengah-tengah, antara trusted, dengan untrusted, trusted networknya, adalah jaringan, si instansi tadi, ya kan, jaringan kantor, jaringan rumah, dan sebagainya, nah, ini adalah public, ini internet lah, kita anggap seperti itu, atau jaringan di luar, di luar, daripada private ini, apa yang terjadi, di tengah-tengahnya itu, ada router, dan ada firewall, gitu, nah, di router dan firewall, nanti akan dipasang, perang, apanya, aturan-aturan untuk, membolehkan, atau melarang, sebuah traffic, nah, konsepnya adalah, dari private, dari private, atau trusted network, itu boleh keluar, gitu, ke untrusted, tapi dari untrusted, itu tidak boleh masuk, ke dalam private, ini konsep yang pertama, nah, tapi masalahnya gini, kalau kita bicara perusahaan, terkadang kan, ada namanya web server, adanya email server, atau ada layanan-layanan server lain, diletakkan di mana, kalau di sini, gitu kan, apa yang diletakkan dalam private, kalau di dalam private kan, dari luar, tidak bisa masuk ke dalam private, maka ada konsep, yang namanya DMZ, DMZ, The Militized Zone, makanya di sini, di DMZ ini, dibuatlah server-server, yang memang, bisa diakses oleh publik, maka aturannya seperti ini, publik, itu bisa masuk, mengakses ke, DMZ, dan DMZ juga bisa mengakses, ke publik secara langsung, nah, aturan yang awal tadi, private bisa keluar, tapi dari, ke, ke publik, tapi publik tidak bisa masuk, ya kan, bagaimana hubungan antara private, dengan DMZ, dari private, bisa pergi ke DMZ, tapi DMZ tidak bisa pergi ke, tidak bisa masuk, secara langsung ke, itu, aturannya untuk, untuk, topologi kita, aksektur ya, aksektur kita, menggunakan private, publik, dengan DMZ, nah, di dalam DMZ ini, gitu ya, kalau ternyata kan punya beberapa interface, baru masuk, oke, beberapa interface, Pak Ibu sekalian, ada interface di sini, nah, interface ini, pasti itu berbeda network, gitu, tapi ada network-network yang sejenis, contohnya, network dosen, kata Allah ini, network dosen, fakultas A, fakultas A, lalu ada, network dosen, fakultas B, sama-sama dosen, gitu kan, aturannya sama, dan lain sebagainya, gitu ya, kurang lebih, sama, similar, gitu kan, maka daripada, kita men-setting, rule, security, di setiap interface, maka apa yang kita lakukan, kita menggunakan namanya zone-based policy, jadi, interface ini, dengan interface ini, diletakkan di dalam satu zone, gitu, setelah zone dosen, nah, nanti, rule-nya itu, di-apply kepada zone dosen ini saja, bukan di-apply kepada interface-nya, itu lebih mudah lah, untuk, lebih fleksibel bagi security engineering, terutama kalau mau mindah-mindah interface-nya, atau mau nambahkan interface, nambahkan network baru di interface yang lain, gitu ya, tinggal interface-nya itu, dimasukkan ke dalam zone yang sesuai dengan, security policy-nya, ini, ini adalah contoh, bagi kita mengadirasi flow, menggunakan packet tracers, bisa Bapak-Ibu, coba sendiri, sudah terbiasa dengan packet tracers ya, sampai 7 kemarin, Bapak-Ibu rasa-rasa tinggal ikutin, all the instructions, step by step, yang ada di dalam packet tracers, nah, itu cukup untuk, chapter 5, ringkasannya kayak seperti itu ya Bapak, ada berapa menit ya, 30 menit lebih, ada pertanyaan mungkin, silahkan Bu Sylvie, kalau memang ada keperluan, oke, sekarang jam 10.12, nah, kita lanjutkan ke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke chapter 6, ini, chapter 6, ini Bapak-Ibu pada, sudah pada mengerti, jadi saya, tidak terlalu risau nih, dan tidak ada pertanyaan, insya Allah, insya Allah, sudah mengerti semua, dan ini masuk ke chapter 6, tentang prinsip-prinsip network security, jadi nanti akan dibahas detail disini, tentang, attacker pertama ya, nah, ini, istilah-istilah yang harus Bapak-Ibu, jelaskan, kepada murid-murid, atau peserta, FKDTS, supaya mereka bisa membedakan, antara satu dengan yang lainnya, gitu, jadi, supaya tidak jadi salah pengertian, gitu ya, tidak jadi salah pengertian, antara satu, satu istilah dengan istilah yang lain, . . TERB Young . . . Oke, yang pertama adalah threat, apa itu? Jadi, threat itu adalah ancaman, ancaman kepada aset yang kita miliki. Jadi, tujuan dari security itu adalah mengamankan aset. Aset itu bisa apa saja, entah dalam bentuk data atau dalam bentuk aset yang sebenarnya. Secara fisik, gitu ya. Jadi, semua ancaman itu kita sebagai threat, gitu. Nah, ancaman itu biasanya akan menyerang vulnerability atau kerentanan. Jadi, kerentanan itu ya rentan lah ya, jadi satu hal yang rentan terhadap diri kita. Jadi, kalau kita bahkan rumah, gitu ya, kerentanan itu adalah apabila pintu terbuka, pagar terbuka, rentanan yang ada, gitu. Nah, kerentanan itu biasa ada di surface attack, gitu ya. Jadi, surface attack itu adalah cara sebuah actor, threat actor itu untuk melakukan ancaman, gitu. Jadi, surface ya, tempat-tempat untuk melakukan ancaman. Jadi, kalau kita di rumah itu, biasanya bagaimana cara orang masuk ke dalam rumah melalui pintu, melalui cendela, melalui atap. Jadi, pintu, cendela dengan atap itu attack surface, gitu. Bahkan dinding sekalipun atau tembok itu pun juga attack surface. Cuma nanti setiap attack surface itu punya kerentannya masing-masing, gitu. Kira-kira di antara tembok dengan pintu, dengan cendela, mana yang lebih rentan? Itu tergantung, tergantung pada jenis pintunya, jenis temboknya, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau secara normal, contohnya ya, cendela lebih memiliki kerentanan yang tinggi dibandingkan dengan pintu atau dibandingkan dengan tembok. Makanya banyak, apa ananya, banyak penjuri masuk lewat cendela. Makanya, kita harus patch vulnerability tadi. Kita tambahkan, apa, tralis di dalam cendela. Kira-kira space, gitu. Nah, kalau si, apa namanya, threat actor yang akan melakukan ancaman tadi, itu sudah mengetahui attack surface-nya mana, dan mengetahui kerentananya, affordability dari sebuah sistem, maka dia akan melakukan eksploitasi. Jadi, eksploitasi itu adalah proses untuk menaikkan, gitu, menaikkan kerentanan, supaya bisa mengambil aset, gitu. Nah, itu adalah eksploitasi, gitu. Eksploitasi seperti itu. Jadi, kita tahu nih, apa namanya, cendelanya terkunci, betul. Tapi kita tahu nih, kuncinya tipe seperti ini, dia kelemahnya kalau dicongkel sedikit aja. Nah, contohnya gitu. Maka, kalau sudah eksploitasi tadi, dia mencongkel tadi, kemudian cendelanya dibuka. Nah, itulah. Jadi, cendelanya dibuka. Jadi, itu proses eksploitasi. Secara mudahnya seperti itu. Walaupun nanti, prosesnya secara detail, setiap attack itu punya cara-cara yang mereka masing-masing. Cara eksploitasi mereka masing-masing. Lalu, risk, risiko. Nah, risiko itu adalah apabila kemungkinan kalau aset itu diambil, apa yang terjadi, gitu. Nah, itulah. Jadi, risikonya apa, gitu, kalau asetnya diambil. Kalau semacam, kemarin ada toko online yang warna hijau itu, kalau datanya diambil, apa yang terjadi? Mungkin kalau di Indonesia, mungkin not really care, ya. Sebab rasanya oke-oke aja, gitu. Tapi mungkin kalau di tempat lain juga jadi masalah, gitu. Seperti hilangnya data pribadi, terus data-data nomor akun, credit card, dan sebagainya, itu bisa menjadi masalah, dan bisa menyebabkan legal switch, ya. Nah, itu istilah-istilah yang perlu diterangkan kepada para murid. Dan mungkin Bapak-Ibu juga harus memahaminya secara detail. Karena nanti pertanyaan terkait dengan istilah ini, istilah ini banyak dipakai di dalam soal-soal exam berikutnya. Terutama contoh soal. Nah, kalau untuk track actor, gitu ya, ada tiga jenis disini, gitu. Walaupun sebetulnya antara track actor dan hacker ini berbeda, gitu. Jadi, hacker itu belum tentu track actor, gitu ya. Karena ada yang namanya white hat hacker, gray hat hacker, dan bad hack hacker. Dari warnanya saja kita sudah tahu. Kalau white, berarti dia baik, gitu ya. Walaupun dia punya kemampuan hacking, tapi digunakan untuk hal-hal yang baik, gitu. Seperti untuk meningkatkan mempunyai sistem keamanan, untuk mengetahui vulnerability, gitu, dan sebagainya. Kalau black hat, nah ini sama-sama dia punya kemampuan, tapi dia untuk tujuan yang jahat. Kalau gray hat, nih, orang-orang yang agak bimbang. Kadang baik, kadang jahat di tengah-tengah. Nah, itu track actor. Nah, kalau jenis-jenis track actor, itu evolusinya terkadang, ya. Pertama adalah script kidis. Kemudian kita sudah tahu, script kidis adalah pemula yang hanya bisa menggunakan tools-tools yang sudah ada. Lalu ada track actor yang disponsori oleh sebuah negara atau sebuah state. sebuah, ya negara lah, sebuah negara tertentu. Atau negara bagian tertentu. Untuk permasalahan untuk intelijens, untuk mengacaukan negara lain, gitu kan, atau untuk negosiasi, dan lain sebagainya. Lalu ada cyber kriminal. Ini betul-betul kriminal di dunia cyber. Seperti penjahat-penjahat di dunia biasa, lah, gitu. Lalu ada hacktivist, kemarin kita sudah bahas juga. Biasanya orang atau sebuah orang yang punya ideologi, dan mereka melakukan protes terhadap organisasi atau pemerintah tertentu. Lalu ada yang namanya vulnerability broker. Biasanya ini adalah bounty hunter, ya. Mencari eksploitasi, mengeproositasi sebuah vulnerability, mencari eksploitasi, kemudian dikasih tahu ke yang punya, dan mendapatkan bayaran atas aktivitasnya. Vulnerability di cendela. Sebenarnya, apa ya, saya ngambil contoh, ya, Pak, gitu. Jadi, Pak Lukas, ya, balik lagi ke tadi. Jadi, kita ambil contoh, nih. Katalah aset kita ada di dalam rumah, ya, Pak, ya. Aset kita ada di dalam rumah. Emas, gitu, ya, kita. Atau barang elektronik, atau apa-apa yang mahal dari rumah, berlian, dan sebagainya. Berarti itu, aset itu harus kita amankan, gitu, kan. Nah, apa namanya, ancamannya adalah proses pencurian. Jadi, threat-nya itu adalah proses pencurian. Nah, proses pencurian dilakukan oleh threat actor. Jadi, aktor-aktor ancam, aktor yang mengancam, pencuri. Nah, nanti pencuri, gitu, untuk bisa mengambil emas itu, dia harus melakukan serangan. Nah, serangan itu, serangan yang Bapak-Ibu terima tadi itu, dilakukan melalui attack surface. Nah, kalau rumah ini, attack surface-nya apa, gitu. Bisa masuk, ya, bisa lewat jendela, bisa lewat pintu, bisa lewat tembok, atau bisa lewat atap. Nah, kita ambil contoh seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi, gitu, ya? Apa namanya? Setiap attack surface itu punya kerentananya masing-masing, gitu. Punya kerentanan atau vulnerability masing-masing. Nah, tadi saya ambil contoh, kalau di antara keempat attack surface tadi, tembok, pintu, atap dengan jendela, gitu. Nah, kita ambil contoh, kerentanan yang paling mudah diakses adalah melalui jendela. Contohnya gitu. Maka, si threat actor tadi melakukan ancamannya, gitu, ya, melalui jendela. Karena kita tahu kerentanan vulnerability. Jadi, kita lihat nih, jendela pun macam-macam, kan, Pak? Ada jendela dengan tipe ini, tipe itu, ada jendela yang sliding windows, gitu, kan? Kita ambil, kita lihat, gitu. Ternyata yang paling mudah, contohnya, ya, sliding windows itu paling mudah. Nah, makanya disitulah vulnerability-nya di jendela, sliding windows itu ada vulnerability, ada kerentanan. yang mudah dieksploitasi. Nah, proses eksploitasi, jadi penyerang tadi akan penyerang pada windows yang kerentanannya di jendela yang sliding windows tadi, dieksploit, gitu. Dia buka, kemudian, dia buka jendelanya, kemudian dibuka lebar-lebar jendelanya itu, supaya penjuri bisa masuk untuk mengambil aset. Jadi, vulnerability di jendela, bukan begitu, Pak, bukan di windows, gitu maksudnya. Tapi, windows tadi itu analogilah dari windows rumah, bukan windows operating system, gitu. Kira-kira itu, Pak Lukas, ya. Nah, itu kalau, ya, kalau di joking, begitu, ya. Tapi saya berharap, saya tadi mengaksesikan, bukan joking. Ya, kalau kita lihat di windows memang banyak vulnerability. Operating system yang lain pun juga ada vulnerability yang ada. Jadi, ini evolution threat actor, ya. Saya rasa semua sudah mengerti. Nah, lalu biasanya kalau cyberkriminal adalah masalah financial, ya, motivasinya. Jadi, financial. Nah, makanya, untuk itulah, cyber security memiliki tugas yang ada di sini. Saya rasa ini normatif, ya, Bapak-Ibu. Silahkan dibaca saja, gitu ya. Intinya, bagaimana apa-apa tugas, apapun tugas yang berfungsi untuk mengamankan jaringan aset, itu menjadi tugas di cyber security. Nah, untuk setiap serangan, itu biasanya ada semacam atribut yang bisa menjadi indikator, gitu ya. Nah, biasanya nanti cyber security staff, itu salah satu tugasnya adalah mencari indikator-indikator itu. Atau men-scan sebuah paket berdasarkan pada indikator tersebut. Makanya, salah satu tujuan, tugas daripada cyber security staff adalah awareness. Awareness itu bahasanya siapa, ya? Awareness, awareness. Nah, itu kata Pak Asta, ya. Terakhir, saya jualan akun yang di-hack di dark web. Baik, kategoritas yang punya server sendiri. Wah, gawat Pak Asta, ya, kalau punya server yang nge-share. Kesadaran atau kewaspadaan. Nah, kadang susah, nih, yang terbiasa dengan bahasa Inggris, ya. Minta maaf, ya. Bukan pernah apa-apa. Saya bingung, gitu. Menurutnya, mahirnya apa, ya. Jadi, kesadaran, gitu, ya. Untuk men-develop, ya, mengembangkan kesadaran tentang awareness itu. Makanya, kalau di Amerika, nih, Department of Homeland Security bekerja dengan US Earth, itu dia membuat yang namanya automated indicator sharing untuk attack-attack yang memang biasanya menyerang kepada publik, gitu. Jadi, seperti email phishing atau spamming, dan lain sebagainya. Itu mereka udah udah memberikan indikator-indikatornya. Jadi, Anda tuh bisa kena spam. Kalau belanja, katanya contohnya harganya terlalu murah, terus kemudian masukkan kartu kredit, nomor, terus tiga kode di belakang, lain sebagainya. Itu semua ada di website-nya EIS. Silakan Bapak-Ibu lihat di dalam website-nya Department of Homeland Security. Nah, masalah tools, gitu, ya. Untuk yang di-attack ini, untuk men-attack itu dulu, gitu, ya. Tools-nya itu jarang, gitu. Dan untuk menggunakan tools itu kita sebuah threat actor itu perlu pengetahuan teknikal yang sangat tinggi. Yang ngerti IP address, ngerti process routing, oh, macam-macam lah, gitu. Tapi tools-nya sendiri daya rusaknya sedikit, gitu. Maksudnya tidak terlalu besar. Makanya di sini ada medium loan, dan sebagainya. Sekarang malah kebalik, gitu. Penyerang itu kadang tidak perlu pengetahuan teknik yang cukup tinggi. Hanya tahu bagaimana cara memakai tools. Tapi tools-nya tadi itu memiliki daya rusak yang sangat tinggi. Jadi perbedaan sudah berapa tahun, ya? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi dalam 30 tahun, serangan terhadap cyber itu sangat sangat berbeda polanya. Nah, ini contoh-contoh security tools. Saya rasa ini langsung, ya, Bapak. Namanya sudah langsung memberitahu kepada kita apa fungsinya. saya skip saja. Nah, kategori attacking yang ada di network itu bisa mulai dari e-dropping. E-dropping itu ya moping, gitu lah istilahnya kalau bahasa Indonesia. Mengcapture, mendengar pada network traffic, terus mulai dari data modifikasi, gitu ya, memodifikasi data, kemudian meniru IP address. Spoofing itu meniru, ya. Bukan memalsukan, memalsukan itu meniru. Nah, terserah lah. Kemudian juga menyuri berdasarkan pada password, nah, Bapak-Ibu sekalian. Lalu ada namanya denial of service, nanti DOS, ya. Denial of service nanti akan dibahas lebih lanjut. Ada juga namanya man in the middle, itu juga nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi, denial of service ini fungsinya adalah mematikan service yang diberikan oleh orang yang di-attack. Man in the middle berarti seorang itu berada di posisi tengah antara apa namanya, victim, korban dengan tempat yang dituju oleh korban. Lalu, compromise key yaitu untuk secure communication. Kalau key-nya dapat, terutama untuk ekskripsi, ya. Makanya, kalau dapat key itu, maka semua komunikasi kita bisa dibaca oleh dia. Bisa di-dekrypt. Atau juga sniffer. Sniffer itu untuk membaca, monitor, meng-capture, dan membaca network packets. Itu sniffer. Contohnya adalah Wiresax. Itu 6.1. Nah, 6.2 tentang jenis-jenis attack yang ada atau ancaman yang ada. Yang pertama adalah malware. Kalau dulu, awal-awal komputer tahun 80 atau 90-an, kita cuma kenal virus saja, Pak. Tapi sekarang virus itu menjadi bagian dari malware. Singkatan dari malicious software. Jadi, malicious ini sesuatu yang bersifat jahat. Jadi, kalau apapun yang disebut sebagai malicious, tidak ada unsur baiknya. Coding malicious code berarti coding itu untuk sesuatu yang bersifat jahat. Jadi, coding yang asli memang sifatnya bagus. kira-kira seperti itu. Jadi, misalnya untuk merusak, mendistrap, atau mencuri sesuatu. Nah, jenis-jenis dari malware itu ada spyware, ada rootkit, virus, ransomware, worm, dan trojans. Nah, ini rata-rata di sini semua adalah teori yang kita ajarkan kepada student supaya mereka mengerti, memahami perjalanan dari setiap jenis malware itu. Virus, Bapak sudah tahu ya, itu malware yang dia bisa mempropagate, jadi bisa menular dan merusak sebuah sebuah sistem atau sebuah komputer. Tapi, masalahnya adalah virus itu dia memerlukan action dari sebuah, dari orang, dari user. Sebelum dia bisa apa namanya, menyerang atau bisa menggandakan diri dia atau menyerang komputer lain. Menular, bisa menular. itu intinya, nanti ini sering ditanya gitu ya, apa beradaan virus dengan worm gitu ya. Kalau virus, dia perlu yang namanya human access atau triggering. Yang menjadikan trigger dia supaya virus itu bisa berjalan. Ya, seperti virus di dalam dunia kita gitu ya, virus itu ada dalam komputer, dalam badan kita, tapi trigger-nya apa? Mungkin karena baru akan muncul ketika kita daya tahan tubuhnya lemah. Kira-kira seperti itulah analogi di dunia nyata. Lalu Trojan Horse, ini Trojan Horse berdasarkan pada legenda namanya ya, legenda koda Trojan gitu ya, di mana Trojan itu didesain seakan-akan dia tidak berbahaya gitu, legitimate gitu. Tapi ternyata di dalamnya itu ada sesuatu yang berbahaya. Gitu kan? tapi dia non-replicate ya. Aware. Dia bisa melibatkan kerusakan, bisa memberikan access, atau bisa mengirimkan informasi dari komputer atau network Bapak-Ibu sekalian. Makanya Trojan Horse itu ada banyak tipenya. Ada yang bertipe seperti untuk remote access, Trojan Horse, ada yang bervisi untuk mengirimkan data, namanya sudah langsung memberikan itu, atau yang memang merusak gitu kan, atau Trojan sebagai proxy. Jadi, ya proxy, proxy sementara, untuk menyerang ke tempat yang lain. Atau untuk Trojan yang berfungsi untuk mentransfer file, gitu ya, sebagai FTP, mentransfer, mengupload, mendownload, dan sebagainya. Atau berfungsi untuk mendisable security software, jadi mendisable antivirus, atau malware protection, dan sebagainya. Lalu juga ada Trojan yang berfungsi untuk serangan dos. berfungsi untuk melemahkan dan mematikan, mematikan, melumpuhkan, melumpuhkan network. Oke. Oke. Bisnis tool ada banyak, Pak. Bahkan tools yang sekarang sudah di koleksi, Pak, Jalan Bistro, untuk vulnerability-vulnerability baru, itu mungkin toolsnya harus bisa dicari di tag web. Nah, ini adalah WOM ya, yang berikutnya. WOM itu auto-replicate. Nah, itu perbedaannya dengan virus. Dia auto-replicate dan spread across network. Ini kita pernah yang namanya adalah red code ya, code red maksudnya, code red WOM infections. Awal-awal cuma 8, 600, 58 server saja yang terinfeksi. Dalam waktu 19 jam, otomatis meninfeksi 300 ribu server, bukan di satu lokasi, tapi di seluruh dunia. Cepat ya, Pak, ya? WOM, gitu. Waktu akhirnya karena kejadian ini, karena kejadian ini, maka menjadikan network security itu menjadi satu topik yang trending ya, menjadi membangkitkan kesadaran akan perlunya keamanan sebuah network. Bapak, bisa lihat ya di sini ya, hebat sekali ya, Afrika cuma sedikit tempatnya gitu ya, yang terserang. Terus di Brazil nih, cuma sedikit juga ya, terserang, cuma di pinggir-pinggir aja. Amerika habis semua, Pak. Amerika habis, kita juga Indonesia habis semua. Kenapa di 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 Brazil cuma beberapa spot saja, terus Afrika juga cuma beberapa spot saja, gitu. Di atas ini malah gak ada, Pak. Ini juga di Cina, cuma bagian tertentu. Ya, gak ada komputernya di situ. Ya, betul. Karena di sini hutan, ya, gitu kan. Di Brazil nih, hutan semua, gitu kan. Di Afrika gak ada komputer yang diserang. Yang adanya cuma di spot-spot tersebut saja. Di Australia juga ada banyak gurun-gurun pasir. Yang di atas ini dingin banget, gitu. Jadi gak ada server. Jadi, intinya ini di sini semua sudah keserang, gitu. Bahkan pulau-pulau kecil di tengah ini habis, ya. Gitu. Gak terserang boom. Jadi, itulah fungsi. Nah, ini terkadang nanti ditanya juga, di dalam boom itu ada tiga komponen yang utama, yaitu adalah enabling vulnerability. jadi ada, ada apa nanya, ada satu feature yang dia apa nanya, akan mengexploit vulnerability tadi, supaya dia bisa masuk, gitu. Bisa menyebar. Kemudian, dia akan ada propagation mechanism. Jadi, otomatis dia akan nanti setelah bisa menyerang ke suatu tempat, dia akan apa? Akan melakukan penggandaan diri, menyebar ke tempat lain, menular ke tempat lain. Dan terakhir ada payload. Nah, ini adalah measureless code yang nanti untuk tujuan apa sih worm tadi diciptakan. Contohnya adalah worm untuk di-dos attack. Nah, malware yang lain adalah ransomware. Saya rasa saya skip nilai, semoga sudah mengerti. Lalu, jenis malware yang lain, contohnya, adalah spyware. Spyware ini yang namanya untuk spy, jadi untuk mengumpulkan informasi. Kedua adalah adware, karena adware, maka dia untuk advertisement, untuk iklan. Dalam bentuknya, biasanya adalah pop-up yang sangat mengganggu kita. Lalu, scareware, ini bukan software yang untuk menakut-nakuti, atau bagi bikin kaget, tapi adalah software yang memanfaatkan rasa ketakutan kita. Jadi, contohnya, tiba-tiba keluar pop-up. Apa-tiba ya? Operating System Anda memiliki kerentanan sekian, terdeteksi 50 virus, dan sebagainya. Silakan Anda bersihkan dengan mengklik link ini. Nah, ketika diklik link itu, otomatis virus atau malwarenya yang masuk ke dalam. Kita. Ada yang tanya tentang bootnet ya. Nah, bootnet nanti ada di ini, Pak, di dos attack di belakang. Lalu phishing, nah ini phishing namanya phishing, memancing, memancing menggunakan email. Nah, kalau rootkit, biasanya dikompromise di bagian sistem. Itu jenis-jenis malware yang modern saat ini. Dan malware itu punya ciri-ciri tertentu lah, gitu. Di antaranya adalah terkadang memang tidak kelihatan secara langsung, gitu kan. tapi bisa dilihat pada beberapa ciri-ciri yang lain. Seperti antivirus dan firewall program ini, tiba-tiba dia berhenti. Atau penggunaan memori atau CPU tiba-tiba naik. Terus komputer panas atau bahkan hang, sering hang, dan sebagainya. Atau tiba, kalau kita bisa melihat menggunakan proses explorer kemarin, di dalam services, tiba-tiba ada ada satu service yang running yang kita tidak tidak kenali. Bagaimana kita mengenali bahwa service itu adalah service normal tidak, ya memang harus dibiasakan. Tidak ada cara lain, gitu ya. Nanti kalau sudah bekerja dalam bentuk, dalam bidang cybersecurity, ya otomatis kita akan hafal. Di Windows itu normalnya cuma ini, 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 ini saja. Kalau yang lain berarti kita pasti curigai, gitu ya. Nanti ada dari program-program yang memang legal, gitu ya, dari software yang memang betul, atau memang dari malware sendiri. Jadi, intinya, malware itu punya, menyebabkan suatu hal yang memang agak berbeda di komputer kita. Kecuali kalau merancang malware itu luar biasa, gitu, memang tidak deteksi, nah biasanya kalau tidak deteksi itu malah rootkit biasanya. Kecuali kita menjalankan apa namanya, rootkit checkers. Oke. Nah, tipe-tipe network attack itu ada reconnaissance, ada access, dengan ada dose. Maka nanti di sini dibahas yang namanya putnet tadi, Pak. Reconnaissance itu untuk mengenali, gitu, mengenali. Nah, caranya macam-macam, gitu. Kalau dulu salah satu reconnaissance attack itu, ya, you know, sales ke rumah, gitu. Oh, awalnya nawar-nawarin sambil ngeliat di dalamnya ada TV, ada apa, terus nanya anaknya berapa dan lain sebagainya. Itu termasuk proses reconnaissance attack. Nah, ini tidak mengajari bahwa sales itu orang sehat semua, enggak gitu. Cuma, itu contoh sajalah, gitu. Nah, di network pun juga ada namanya reconnaissance attack berfungsi untuk mengumpulkan informasi. Gitu. Membuat mapping dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Nah, nanti bisa kita ketahui contoh untuk melakukan reconnaissance attack itu mulai dari namanya mencari informasi target. jadi kita bisa kita mau menyerang katakanlah menyerang satu website, Maka kita cari informasi tentang website tadi melalui whois, atau pakai dig, atau pakai NSLK, IP-nya berapa, terus siapa yang memaintain tadi, kontak person-nya, siapa, nomor telepon-nya, dan lain sebagainya bisa lihat di whois. Kecuali kalau pakai kita beli features untuk meng-hide, untuk menyembunyikan informasi tersebut. Dimulai dari situ, kalau katalah dapat kita IP address-nya berapa, lalu kita sweeping, atau kita sweeping network itu, kita sweep, di network tadi, ada komputer dengan IP apa saja yang hidup, maksudnya ya yang komputer hidup. Makanya sekarang untuk salah satu untuk mengatasi ping sweeping target network ini, Windows biasanya memblok ICMP, secara default. Jadi, kalau tidak di-open firewall-nya atau tidak di-allow, maka by default kalau ada ping, otomatis oleh Windows tidak akan di-reply, tidak akan di-reply balik. Makanya kalau kita lagi latihan CCNA 123 menggunakan perangkat real device, menggunakan komputer yang sebenarnya, makanya biasanya kita minta untuk men-turn off, mematikan firewall host-nya. Nah, kalau sudah dapat IP address tentu, apa yang mau kita saran lain sebagainya, kita bisa melakukan port scanning. Ini adalah bentuk recognition attack. Nah, kalau access attack, access attack itu berarti exploit vulnerability in the authentication service, atau apapun service yang lain. Tujuannya adalah untuk menaikkan access privilege. Nah, pandeminya, tapi bercontoh gitu, kita mencoba mencari nih, mencari username atau password untuk masuk ke dalam satu sistem. Kita dapat nih, masuk ke dalam password satu sistem, username password, tapi levelnya level rendah gitu, sehingga informasi yang didapat, mungkin data yang dapat, mungkin data-data yang tidak terlalu berharga, gitu kan. Tapi, minimal kita bisa masuk ke dalam sistem. Nah, kalau kita masuk ke dalam sistem, kita bisa melihat sistemnya apa, OS-nya apa, versinya berapa, terus dia bisa melakukan scanning dari sistem secara ini ya, melalui access yang dia dapat. Dari situ, dia bisa mencoba untuk menaikkan access dia. Dari user biasa ke root, semuanya kita. Nah, kalau sudah di root, ya habis lah, dia bisa melakukan apa saja terhadap sistem tersebut. dan itu sebagai masuk ke dalam access attack. Jadi, contoh-contoh yang seperti ini, tolong kalau Bapak Ibu nanti menyampaikan, tolong bisa diberikan contoh-contoh yang lain, gitu ya. Karena pertanyaannya nanti, ini termasuk access attack atau bukan, gitu ya, dikasih contoh soal seperti ini, ini termasuk attack yang mana? Recognition kah? Attack kah? Access attack atau DOS attack? jenis-jenis access attack, macam-macam lah Bapak. Mulai dari password attack, kita akan coba untuk mencari passwordnya, bisa dengan dictionary attack atau boost vote attack, minimal gitu lah. Makanya, sekarang ada, kemarin kan ada hardening ya, security diminta untuk kalau tidak bisa login, kalau login gagal tiga kali dalam waktu lima menit, contohnya gitu ya, maka akan di-block. Jadi, kalau tiga kali, dalam lima menit, tiga kali gagal, di-block access-nya sementara, gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk preventing untuk yang password attack ini. Pass hash attack, mungkin passwordnya nggak ada gitu, karena sudah di-hash, ya kita ambil hash-nya, kita akan di-attack hash-nya. Nanti ada truth exploration, plot reduction, nanti kita aktifkan di chapter berikutnya. Nah, ini ada beberapa yang yang secara muda, secara gampangnya ya, ini contoh exploitation attack, trust exploitation attack. Attacker pengen nge-attack sistem B, gitu ya, maksudnya, I have a control, oke, pengen nge-attack ke sistem A, tapi A ini kalau dari luar, dari luar ini sangat, sangat bagus pertahanannya, jadi, si attacker tidak bisa langsung nyerang ke sistem A. tapi si attacker tahu bahwa sistem A itu, dia mempercayai sistem B, maka yang dilakukan oleh attacker, gitu, itu nyerang sistem B dulu. Nah, karena sistem B dipercaya oleh sistem A, maka proteksi si A terhadap si B ini tidak sekuat ketika serangan dari langsung, gitu, dari attacker ke si A ini. Maka dari sini, si B, karena dia, si A mempercayai si B, maka si, apa namanya, si attacker itu menggunakan kepercayaan yang ada di B ini untuk menyerang si A, itu sebagai trust exploitation. Lalu ada namanya port redirection example, port redirection example itu, si attacker itu tidak langsung menyerang kepada yang perlu diserang, tapi dia masuk dulu ke mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana, nanti dari satu tempat dia baru menyerang, gitu. Jadi, seakan-akan kelihatannya menyerangnya dari kompromise host A ini. Nah, kalau main in the middle, apa gitu, main in the middle, jadi ada seseorang yang berdiri di tengah-tengah antara user, apa, yang victim dengan tempat tujuannya. Jadi, contohnya seperti ini, ini main in the middle. Victim, ketika ingin menghubungi ke web server sini, ada main in the middle. Maka, victim ini tidak langsung pergi ke, paketnya tidak langsung pergi ke web server, tapi paket itu akan masuk ke tempatnya si main in the middle. paket tadi di-capture, kemudian di-forward ke web server. Nanti balasan dari web server dimasukkan dulu ke main in the middle. Baru dari main, di-capture lagi, baru dari main in the middle dikirim ke victim. Nah, itu jenis serangan untuk main in the middle. Lalu, ada attack yang namanya adalah social engineering. Namanya juga social, ini berhubungan dengan permasalahan sosial-sosial menggunakan sifat sosial manusia. Makanya disini adalah manipulate individual to performing actions and individual confidential information needed to access a network. Mulai dari pre-taxing, calling individual. Nah, ini banyak lah ya, pak, pre-taxing. Saya rasa di Indonesia ini contohnya baca. Maka, kita sampai sembel gitu ya. Anda dapat hadiah. Silahkan hubungi nomor ini. Itu salah satu pre-taxing ya. Spam, ini adalah email spam. Seperti saya tahu, phishing juga begitu. Ya kan? Something for something. Jadi, contohnya, pak, di mal gitu, pak, ini ada, ini boneka bagus. Gimana ini cara dapetinnya? Ini aja, pak, isi formulir ini. Berarti kan dia dapat apa? Anda dapat boneka, dia dapat informasi bapak-ibu. Namanya siapa, anaknya berapa, nomor telepon di mana, tinggal di sebelah mana, personal information. Untuk dilakukan, untuk menggunakan attack yang berikutnya. Tailgating, ngikutin gitu ya. Tailgating, namanya juga tailgating, apa di sini, membuntuti. Atau baiting. Baiting ya, apa nanya? Ini, ini kan apa ya? Memancing, ya memancing. Memancing, ini, victim. Jadi, contohnya, mungkin orang baik, orang victim. Ditinggal, USB, di sebuah cafe. Wah, ini punya siapa ya? Seperti ada informasi di dalamnya, maka dicocok, masukin, diplug ke USB, tiba-tiba langsung, secara tidak sadar, langsung mengeksekusi malicious web. Sehingga, komputer orang itu, bisa diakses oleh, attacker, dari tempat lain. Ada namanya, visual hacking. Visual hacking, namanya juga visual, Pak Ibu, langsung ngintipnya. Ngintip dia, ini, shoulder surfing. Dia, masukin pin nomor berapa, passwordnya apa, dirintip dari belakang, gitu. Itu visual hacking. Jadi, jangan, jangan dikira bahwa, namanya hacking itu, hubungan dengan kode, dan lain sebagainya. Attacker itu bisa, attacking itu bisa bersifat, yang canggih. Canggih dalam artian rumit, melalui coding, dan lain sebagainya. Tapi, bahkan sesuatu yang sangat simpel sekali. Mencuri dari, gitu. Atau mencuri satu, ini yang, yang biasa dia pegang, gitu. Mencuri handphone, isinya kan macam-macam sekarang, tuh. Nah, itulah yang, perlu kita waspadainya. Nah, bicara tentang phishing, gitu ya. Ini juga, ini sering ditanya nanti, Bapak Ibu, apa perbedaan antara semuanya. Nah, phishing ini ada berbagai jenis. Pertama adalah, spear phishing. Spear itu tomba, itu Bapak Ibu. Jadi, kalau tomba ini, pasti ada ujungnya yang luncip. Nah, kalau luncip, berarti tujuannya itu sudah, sudah spesifik sekali. Entah dia individu, atau organisasi. Itu sebagai spear phishing. Contohnya bisa macam-macam. Jadi, nanti pertanyaannya itu, exam itu, contoh. Contoh ini, kasus seperti ini, contoh kasus ya. Kasus seperti ini, ini masuk dalam, kriteria attack yang mana. Spear phishing ke, walling ke, sebagainya. Nah, kalau walling, ya kita ambil kata dari kata, well. Apa? Ikan paus ya. Karena ikan paus, berarti kan badannya gede gitu ya. Maka yang ditarget, sudah sesuatu yang, sifatnya besar. Boss, atau apalah orang kaya, orang kaya baru, terserah lah mana. Kalau farming, gitu ya. Farming, itu adalah, Compromise Domain Service. By injecting entries into, entries into local house file-nya. Itu sebagai farming. Lalu ada, water hauling. Ya kan? Water hauling, determine website that target group visit regularly, and attempt to compromise those websites. Jadi, kita menentukan, katakanlah kita mau ada attacker gitu, attacker sesuatu gitu. Nah, dulu ada di, di, dari Susco juga gitu ya. tentang, awareness untuk cyber security, yang ada videonya, yang, orang itu, ingin menyerang, sebuah, apa namanya, sebuah, research institution, gitu ya, institusi research, yang diserang, adalah, pegawainya dulu. Pegawainya, suka kelihatan, kalau pegawainya, suka pergi ke, bowling. Nah, di bowling itu ada website-nya, gitu kan, ada website. Ada website, di situ untuk booking, untuk melihat score, dan lain sebagainya. Tapi, website-nya website lama, kuno, tidak ada security yang baru. Maka, si, apa namanya, si, orang itu, kemudian, meng-attack website itu, ketika, pegawainya itu, memasuk ke dalam website tadi, dari rumah, untuk, untuk, apa namanya, untuk bermain bowling, memesan tempat, dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba, di situ, komputernya kemasukan, sebuah, malware, gitu. Nah, komputer itu, dibawa ke dalam network, nah, networknya tersebar di dalam, malwarenya tersebar di dalam network tadi. Nah, itu, proses, waterhulling, nah. Lalu, ada punya phishing, nah, ini phishing, tapi karena depannya V, jadi video. Kalau smishing, karena depannya MS, SM, maka jadi SMS. Sama-sama, seperti phishing, tapi, menggunakan video, dan menggunakan, smishing, menggunakan SMS. Nah, untuk itu, apa yang kita lakukan, untuk melawan itu, maka kita harus, menguatkan bagian yang, lemah. Nah, satu-satu yang bagian lemah itu adalah, people, manusia. Jadi, sehebat apapun teknologinya, sehebat apapun konfigurasinya, kalau penggunanya, apa namanya, tidak mengganti password, maka akan besar, ada kemungkinan, password itu suatu saat, akan diketahui oleh orang lain. Gitu. Kalau tidak ada, atau, sekarang itu, tidak mengikuti prosedur, untuk masuk, login, apa namanya, iya sayang, Assalamualaikum. Handphone siapa? Oh, handphone. Oke. Minta maaf, bapak ibu ya. Oke, adik di luar terus bentar, ikut kakak. Terima kasih. Washing ya, washing pakai WA gitu. Bisa juga lah Pak, Pak Yudi nih. Jadi, jadi, salah satu yang, gue ke seling ini adalah, people. Ya, minta maaf, ada intrusi sebentar, intermesu. Nah, sehingga, organisasi itu, selain menyediakan, teknologi yang bagus, ya kan, terus prosedur yang bagus, dia harus memastikan, bahwa si pengguna, atau staffnya, atau orangnya, itu mematuhi prosedur tersebut. Makanya, kita perlu yang namanya, security aware culture. Saya tidak tahu lah, di institusi bapak-bapak, seperti apa gitu, security aware culture. Di tempat saya, gitu juga Bapak Ibu. Jadi, setiap, beberapa bulan gitu, sekali, disuruh ganti password. Ganti password. Yang saya heran cuma, gitu ya, tapi, yang saya heran tuh, tidak ada sama sekali, awareness, kenapa kita harus ganti password. Dan, di dalam situ, ada pilihannya. Saya tidak mau ganti password. Jadi, saya pikir, agak, agak ini juga, gitu ya, separuh-separuh gitu. Seharusnya, memang dipaksa ganti password, gitu ya. Tapi, sebelum dipaksa, memang harus diberikan awareness. Kenapa kita harus ganti password? Apa kejadiannya? Apa dan sebagainya. Memang, sudah ada gitu ya, kejadian-kejadian, beberapa dosen tuh, bingung. Kenapa ya, murid-murid kok bisa tahu, gitu ya, nilainya sebelum dipublikasikan. Nah, itu berarti kan dikasih, sebenarnya Bapak Ibu, bahwa, username dan password, si, apa, dosen tadi, sudah, sudah ketahuan oleh, mahasiswa. makanya terus, keluarlah tadi, karena untuk mengatasnya itu, disuruh ganti password. Tapi ganti password tuh, masih ada pilihannya gitu. Masih ada pilihannya, saya tidak mau ganti password. Jadi, silakan, jadi, Bapak Ibu sendiri, mengetahui, apalagi, sebab, itu di, saya bentuk visi itu, masalah security awareness culture ini, memang berbeda-beda. Bahkan, paling parah, kalau belum ada, prosedurnya, gitu. Prosedur yang tetap, gitu. Yang, dengan prosedur itu, bisa ada recordnya, ada, ada, lognya, bahwa, apa yang sudah dilakukan. Seperti, misalnya, aktornya terkunci, gitu kan. Nah, untuk, menunlock, akun tadi, harus menghubungi mana, gitu kan. Dan, pada saat menghubungi itu, prosedurnya harus melakukan seperti apa, supaya ter-record. Ya kan. Nanti bisa ketahuan tuh, berapa kali sih, Bapak itu terkunci akunnya, dan lain sebagainya, gitu ya, atau, staff tadi, terkunci akunnya. Kalau dia sering sekali terkunci, bisa dicari lah, alasannya. Tapi, kalau tidak ada record tersebut, ya memang akan jadi susah, untuk meningkatkan keamanan kita. Jadi, strengthening the weakest link. Dan, salah satu yang weakest link itu, adalah manusia. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya, social engineering ini, sangat-sangat, sangat-sangat berbahaya. Salah satu serangan yang sangat berbahaya. Nah, serangan yang lain adalah, denial of service. Jadi, fungsi dari denial of service, adalah, menginstrupsi service. Ya kan? Menginstrupsi service. Jadi, di sini, browser attacker, itu mencoba untuk, mematikan, service yang ada di web server, di sebuah perusahaan, XJZ Corporation. Ya kan? Nah, karena si web server ini, melayani serangan, dari sebuah attacker tadi, maka, apa namanya, dia sibuk gitu ya. Sehingga, klien yang sebetulnya, yang klien yang aslinya, itu jadi tidak bisa, mendapatkan layanan, dari, web server tadi. Nah, itu sebagi denial of service. Namanya juga denial, jadi, mendenai sebuah service tertentu. Oke. Nah, itu, fungsi dari, DOS. Fungsi dari, serangan DOS tadi. Nah, bisa dengan cara apa? Dengan cara, over mapping target, dengan, traffic yang besar, gitu kan? Atau, sampai pada buffer overflow. Atau, sampai menyerang dengan, paket-paket yang, memang berbahaya. Nah, kalau denial of service, serangannya, biasanya dari, satu attacker. Nah, biasanya, kalau satu attacker, bisa di block aja lah, IP-nya itu di block aja, gitu kan. Nah, tapi kalau, sekarang, auskestrasi, di auskestrasi, DOS tadi, dengan, melakukan DDoS. Jadi, itu adalah, distributed. distributed. Jadi, untuk menyerang, korban, itu serangan dilakukan, dari banyak tempat, sekaligus. Gimana caranya? Gimana caranya? Biasanya, ada komputer-komputer, atau, device-device. Nah, makanya, sekarang, yang salah satu, menjadi, apa nanya, tempat menyerang, di DOS itu, salah satunya adalah, perangkat-perangkat, IoT. Bisa embedded, sistem, seperti, Raspberry Pi, gitu, Arduino, atau, macam-macam, atau, CCTV, IPTV, apa saja, yang tersambungan, termasuk, smart TV, dan sebagainya. Nah, tadi, device-device tadi, itu, di, apa namanya, diletakkan, boot di dalamnya, gitu ya, yang diinfeksi tadi, gitu kan. Nah, kalau yang sudah terinfeksi, itu, namanya zombie. Dia, 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 sebetulnya, apa yang harus lakukan, gitu, dia, 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 sampai nanti, zombie itu, ditrigger oleh, dikomen oleh, klien, gitu, klien. Nah, si zombie-zombie ini, gitu, atau agen-agen ini, nanti dikontrol, oleh namanya, handler. Handler ini, atau disebut bagi, command and control, atau C2, command and control server, gitu. Nah, ketika, si klien ini, menyerang, gitu ya, ingin menyerang, suatu tempat, maka melakukan, dia, memberikan perintah, di C2, gitu ya, CNC, bisa sebut-sebut gitu, CNC, command and control, kemudian, command and control, menghubungi, zombie-zombie-zombie, untuk menyerang, kepada victim itu, makanya, disus sebagai, distributed. Itu disus sebagai, distributed. Nah, zombie, grup-grup zombie, inilah disus sebagai, good net. Itu, keterangan pasta, itu, betul lah, seperti itu. Itu adalah, di DDoS, attack. Jadi, bedanya, ya, sama-sama, Daniel Ocefi, sebedanya, hanya, DDoS itu, serangannya, dari satu lokasi, gitu ya, kalau di DDoS, dari banyak lokasi. Makanya, nanti ada, berpasalan yang, kalau tidak salah, namanya, Mirai Bootnet, gitu ya, Mirai Bootnet itu, dia, melakukan di DDoS, gitu ya, melakukan di DDoS, tapi yang, menggunakan apa, menggunakan CCTV, jadi, ketika dicek, ini serangan dari mana sih, gitu kan, serangan dari CCTV, ya, makanya, menjadi, menjadi, apa, sebetulnya, internet itu, ketika kata-kata smart, smart, smart itu kan, semuanya, pengennya tergabung dengan internet, gitu ya, supaya bisa diakses, dari mana saja, kapan saja, gitu kan, secara mudah, gitu, nah, tapi, masalahnya, gitu, kalau kita menggunakan smart, smart, tidak memperhitungkan, dari sisi security, cyber security, ini menjadi masalah, kita, kita smart house, ya, betul smart house, jadi, gimana smart house, ya, kamera dikontrol, bisa jari-jauh, apa, semprotan air, juga bisa dikontrol, jari-jauh, lampu, dan lain sebagainya, iya, sampai kunci, bisa dikontrol, ya, kalau, security-nya bagus, mungkin bagus, tidak masalah, cuma, ketika, security-nya jebol, maka, si, apa namanya, si, pencuri, tidak perlu pakai kunci, gitu ya, dia pakai handphone saja, otomatis bisa ngebuka pintu, matiin lampu ini, matiin lampu itu, buka berangkas, dan lain sebagainya, nah, ini, untuk di-dose attack, nah, example yang disini, ini semua sudah seperti yang saya terangkan tadi, Bapak-Ibu sekalian, ini contohnya step-by-step, ada keterangannya di dalam, retaker.com, yang terakhir adalah, eh, bukan terakhir ya, mungkin gak tahu yang terakhir, bukan, rasanya terakhir ini, buffer overflow attack, jadi, fungsinya adalah, supaya sistem memory, sebuah server itu, penuh, itu juga buffer overflow, jadi, kalau orang-orang yang sudah, biasa programming, atau, bisa di-electro, nah, ini ya, biasalah buffer overflow attack, namanya, melebihi, kemampuan memory, gitu, biasanya, contohnya adalah, dia memberikan paket-paket yang besar, gitu, paket-paket yang besar, atau paket-paket kecil-kecil-kecil-kecil, tapi tidak ada respon, gitu, sehingga, eh, karena fungsinya seperti ini, dia ngirim ke sini, kecil, gitu kan, tapi harusnya, si victim ini, kemudian, meriple ke attacker, tapi si attacker, nggak nge-reply lagi, nah, session, untuk ini, gitu ya, untuk, proses komunikasi awal ini, itu, kan disimpan di dalam, memorinya si victim, dia sambil nunggu, 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 lama-lama, apa namanya, memorinya penuh, dia tidak bisa melakukan aktivitas lain, selain, menunggu itu, akhirnya keras, gitu, nah, itu kata Pak Asta, itu, ya, karena memang, ya, Pak Asta ya, untuk, IoT ini, permasalahannya adalah, keterbatasan, resources, di dalam embedded system itu sendiri, ya, Pak ya, memorinya terbatas, prosesinya terbatas, sehingga, kita tidak bisa menambahkan, hal-hal yang, apa namanya, hal-hal yang menjadi, yang diperlukan untuk melakukan preventive, yang paling parah, gitu ya, mungkin kita beli barang harga murah, gitu kan, tapi kita, kita tidak tahu, ternyata barang harga murah itu, tidak ada support, dari sisi software, dari sisi software, kita pasang, gitu ya, ternyata sudah 3 tahun, nggak ada update firmware, nggak ada update apa-apa, ya, dalam 3 tahun itu, memang kemungkinan besar, sudah ketahuan, kelemahannya, vulnerability-nya sudah ketahuan, maka sudah ada tool-nya, jadi nanti kita tidak sadar, bahwa, apa namanya, perangkat kita sudah, tersusupi, jadi memang, seperti itu, makanya kalau kita, ingin memberi perangkat-perangkat sekarang, yang perlu di, setelah kita belajar cybersecurity ini, yang kita perlu ketahui adalah, salah satunya adalah, kredibilitas, si vendor tadi, kredibilitas si vendor lagi, terutama dari sisi updating, updating firmware, dan lain sebagainya, itu perlu kita perhatikan, bukan dari sekedar harga ya, kalau hanya untuk eksperimen, tidak ada masalah, Bapak Ibu, tapi kalau kita untuk long-term usage, penggunaan yang lama, itu perlu kita pikirkan, termasuk juga handphone, oh ini handphone, murah-murah-murah, ternyata tidak pernah update, jadi masalah, yang update saja, yang mahal update saja, kemarin, ada isu-isu seperti, oh ternyata update-nya fake, termasuk, merk-merk yang mahal-mahal, ternyata update-nya tidak, tidak apa, tidak signifikan update-nya, tidak mengupdate, sesuatu yang, yang apa-nanya, yang diketahui sebagai, funability, apalagi yang kita tidak tahu, seperti apa, vendor-vendor, atau perusahaan-perusahaan, yang melancarkan, membuat produk tersebut, oke, ini buffer of flow, nah, yang paling jelas, setiap serangan, itu, para attacker itu, mencoba untuk menghindari, menggunakan, menggunakan metode, untuk menghindari, proses pendeteksian, gitu, jadi, jangan berharap bahwa, oh langsung gitu, menyerang, langsung menyerang, dengan cara yang, seperti itu, gitu, langsung direct, enggak, mereka mencoba untuk menghindari, dengan cara apa, banyak sekali, termasuk salah satunya adalah tadi, port redirecting, ya kan, terus kedua, dengan cara, memasukkan, mengencapsulasi, sebuah, informasi, yang dikirim, menggunakan, paket-paket yang legal, seperti paket DNS, gitu, jadi, informasinya disimpan, ditaruh, di dalam paket DNS, lalu digirimkan, paket DNS, biasanya kita kan, enggak pernah ngecek, paket DNS, gitu kan, tapi ternyata, ditaruh lah, informasi dalam paket DNS tadi, terus, apa yang terjadi, informasi tadi, walaupun kecil-kecil-kecil, dikumpulin, lama-lama jadi, informasi yang banyak, nah ini, new attack method, are constantly being developed, therefore, network security personnel, must be aware, of the latest attack method, in order to detect them, jadi, makanya, sekarang, untuk mengatasi, serangan-serangan di jaringan komputer, tidak, tidak bisa lagi secara manual, gitu, maka kita sudah menggunakan, big data, ya, plus, artificial intelligence, big data analysis, terus kemudian dengan AI, untuk melihat, pola, patterns, ya, itu yang perlu kita ketahui, nah, saya rasa itu, untuk chapter 6, ini chapternya cukup, berat juga ya, Bapak-Ibu sekalian, oke, ada yang mau ditanyakan, waduh, tidak direkod nih, tidak apa-apalah, nanti saya akan buat, apa namanya, rekamannya, saya upload ke YouTube, mungkin ada, yang ditanyakan, di chapter 6 ini, kalau tidak ada, apakah Bapak-Ibu, ada yang mengalami, masalah, untuk, apa namanya, untuk, download, virtual machine, kemudian, import virtual machine, ke dalam, virtual box, silakan, di chat, atau di ini, apakah ada masalah, tertentu, aman, aman ya, mungkin, yang peserta lain, belum ada ya, oke, biasanya, masalah-masalahnya, pertama, ada kemungkinan, virtualisasinya, belum diset di, di BIOS, jadi, kalau, itu, keluar yang, apa namanya, virtualization, atau, hyperx, is not activated, silakan, Bapak-Ibu, keluar dulu, ke BIOS, untuk, menge-enablekan, virtualisasinya, terus, kemungkinan, yang kedua adalah, file ofannya, corrupt, jadi, tidak bisa di import, gitu, nah, silakan, Bapak-Ibu, untuk, melihat, mendownload lagi ya, mendownload lagi, supaya tidak, akurat, kalau yang, orang-orang yang, berada dalam satu, lokasi yang sama, mungkin bisa, satu bisa download, bisa di sharing, melalui pendrive, atau flash drive ya, ukuran, ya besar pak, memang, butuh waktu lama, gitu, tapi kalau dari, kantor, tidak masalah ya pak ya, untuk, mendownload, masalahnya ke kantor, atau tidak, itu jadi masalah, downloadnya di kampus, 7 menit, selesai ya pak, 4 giga, tidak sampai 5 menit, saya rasa itu, terus, mungkin, saya perlu, bagitahu, cara menggunakan, modul ini, bapak ibu, ya modulnya, bisa di klik, karena kalau kita klik, otomatis, akan ada sub modul, lalu ada sub modul, ada sub sub modul, lagi gitu ya, sampai 4 level, kalau kita klik, baru keluar, materinya, materinya bisa, klik kanan, kekiri next, dan sebagainya, nanti, di sebelah kanan ini, teksnya, sebelah kiri, adalah, gambar, video, atau animasi, nah saya rasa, bapak ibu, sudah tahu semua, yang paling penting, salah satunya adalah, di sini Pak, course index, kalau kita mau mencari sesuatu, bisa, berdasarkan course index tadi, jadi kalau kita pengen langsung, ke course index berapa, tidak usah, klik apa-apa, langsung kita lihat di sini, contohnya, saya pengen tahu tentang, PI dan PHI, langsung, di course ini, klik di sini, otomatis akan dibawa, kepada PI dan PHI, setelah lain, kalau kita ingin mencari, paket tracer index, jadi, semua aktivitas, yang berhubungan dengan paket tracer, bisa di sini, saya klik paket tracer index, otomatis langsung keluar di sini, dan paket tracer tidak banyak, hanya 5, kalau tidak selananya, masalah CL, nanti masalah, identify packet flow, logging, net flow, dan lain sebagainya, ada di sini, lalu ada lab index di sini, nah ini lab-lab semua, nah sebetulnya, paket tracer index, dengan lab index ini, sudah ada dalam bentuk PDF, yang bapak ibu bisa download, tapi kalau student nanti, nggak usah dikasih PDF sih, nggak apa-apa, bapak ibu bisa minta student, untuk klik ini, klik begini, otomatis PDFnya, sudah langsung, di sini bisa di download, oleh mereka, gitu, kalau tidak mau memberikan, yang sudah bundle, itu tergantung dari kebijakan, bapak ibu semua, nah kalau, pengen lihat video, video yang ada di sini, nah sekarang kita akan lihat, kalau untuk lab, kita lihat ya, lab, di sini ada yang namanya, installing, cyber obokstation, virtual machine, kalau bapak klik, bapak ibu klik, ya di sini, maka akan kebuka di sini, ini adalah PDFnya, ya kan, bapak ibu bisa, bisa langsung, mau download tadi, dan, saya rasa, follow, tidak menjadi masalah ya, mengikuti hal tersebut, oke, jadwal kita berikutnya adalah, demo, demo menggunakan, virtual machine, ini virtual vbox saya, saya sudah install beberapa ini, kita akan mengaktifkan, cyber obokstation, ini setelah berapa bulan, saya tidak pernah pakai, semoga tidak ada error, atau apa, belum saya coba, tadi, oke, ars linux, nah kita akan, mencoba, lab, 3126, dengan 3127, ini berhubungan dengan linux, pertanyaan grup DWA, banyak juga, iya Pak, makanya ada, terima kasih Pak Asta, sudah, sudah menjawab nih, ada pertanyaan, yang belum saya jawab, kan, saya sedang, DWA, oh DWA ya, pertanyaan banyak, saya lihat, enggak kok Pak, sedikit saja, nah ini mohon tutorial, kalau pakai 2 komputer, mungkin bisa, langsung kepada ahlinya, ada Pak, ini Pak Asta mungkin, website, atau Youtube, untuk menggunakan 2, 2 komputer, rasanya tinggal di, sambungin kabel saja Pak, Cyber Ops, oke, jadi ini adalah, tampilan, R2 NUX, di, Cyber Ops, stations, nah, kita akan melakukan, lab 3126, apa sih, lab 3126, itu masalah tentang, menggunakan text file, jadi kalau, saya rasa Bapak Ibu, sudah mengerti semua nih, bahkan kalau dibaca saja, saya akan mengerti, gitu, ini pertanyaan Pak Gigi nih, OS, OS yang mana Pak, host OSnya, atau OS yang VMnya Pak, Pak Gigi, VM Pak, VMnya Pak, VMnya, saya rasa lebih baik, tidak usah di update lah Pak, saya takut, kalau berubah, nanti ada perubahan konfigurasi, dan memang, tidak perlu di update, kalau Bapak Ibu, ingin mau mencari, yang update terbaru, silahkan cari distronya sendiri, langsung yang terbaru, terus dibuat VM, atau kalau, sudah ketemu langsung VMnya sendiri, ya Alhamdulillah, langsung di download saja, VMnya tinggal di import, ke dalam, VirtualBox, saya takutnya, sebab nanti, kalau kita update, nanti, macam-macam lah, dan kita tidak bisa, ngetrace sebalik, ini salahnya, dimana, penelitiannya, hilang bagi Kiho, ya betulnya, jadi, kita lihat ya, nah, sebetulnya ini ya, ini, chapter 3, dan chapter 2, seperti yang saya sudah, terangkan kemarin, tujuannya, hanya untuk mengenalkan, kepada, student-student, yang belum pernah, sama sekali, tidak memiliki dasar apapun, termasuk dasar Linux, gitu ya, dasar-dasar Linux, yaitu, menggunakan, graphical user interface, editor, atau CLI, nah, yang akan kita pakai, di sini adalah, untuk UI, editor adalah, CIT, ya, CIT, gimana caranya, nah, ini detail sekali, Bapak Ibu, jadi, sudah step by step, gitu, kalau ikuti ini, otomatis selesai, jadi, apa yang pertama-tama, kita buka, kemudian, kita buka file, gitu ya, kita buka file, kita buka file, buka CIT, kemudian, kita copy ini semua, ya kan, kita copy, kita copy, kemudian, kita save dalam, dalam file, namanya, space.txt, di homedir kita, gitu kan, akan di, kemudian, nanti ditutup, kemudian, kita, apa, nanya, buka lagi, CIT, kemudian, dibuka lagi, space.txt, ya kan, nah, itu yang, tinggal diikuti saja, gitu, oke, kita ikuti, terasa, application, wah, cyber ops, kita copy saja, yang tadi, kemudian, kita save, kok mudah banget ya, pak, ininya, kok mudah sekali, dia punya, lab ya, karena emang tujian labnya, seperti itu, kita tutup, kan, kemudian, kita buka lagi, kita, apa, cyber ops, CIT, file, open, itu yang, ini kan, jadi, kita perlu lihat, kita pergi ke desktop, mungkin, lain, jadi, kira-kira seperti itu, bapak, ibu sekalian, gitu, apa, kita lihat, kita lihat, kita lihat harus menggunakan, all file, kok, nggak bisa, jadi, memang sudah di, sudah dirancang semuanya, kita cari, di sini, space, space.txt, open, nah, itu sudah selesai, satu step, jadi, apa ya, yang ini adalah, sesuatu hal yang, yang mudah sekali, lalu, kita bisa open, site dengan, melalui terminal, dengan comment saja, jadi, kalau mau dicoba, ya, kita bisa coba, kalau tidak perlu, ya, kita bisa hilangkan, kita tutup saja nih, kalau kita ls, kita ada space.t, ya, kita lah, it, space.t, lalu, dia bisa langsung terbuka, ini, very simple, tapi, akan, akan sangat membantu ya, terutama untuk, student-student yang belum pernah, menggunakan Linux, ini, menjadi dasar mereka, untuk bisa, mengetahui, comment-comment yang ada, nah, kemudian ada, comment line, text editor, di sini menggunakan nano, kalau yang sudah terbiasa dengan V atau Vim, ya, silahkan dipakai, cuma, biasanya, nano ini lebih, lebih mudah diajarkan, karena tidak perlu menghafal, gitu, kalau V dengan Vim, ini biasanya karena kebiasaan saja, oke, contohnya, kita buka, kita buka, di sini, kita buka dengan nano, space, maka akan keluar seperti ini, dan untuk nano, menu-menunya ada di sini, kalau biasa, orang yang biasa menggunakan, siapa di sini, bapak ibu yang pernah belajar, watch star, watch star, kalau yang pernah menggunakan, watch star, tahu lah, simbol ini, simbol apa nih, caret ke atas, ini artinya, kontrol, ibu sekalian, jadi kalau pakai watch star, jadi kalau kita mau keluar, ya tinggal kontrol, pencet kontrol, kata X, maka keluar, gitu ya, kalau kita modifikasi sesuatu, ambil contoh, spasi, ketika kita, pengen keluar, dia akan menanyakan, apakah mau disimpan, tidak, kalau kita simpan, kita pencet Y, karena di sini ada tulisan Y ya, tanpa kontrol ya, nah, Y, maka otomatis disimpan, nah, itu seperti itu, oke, tutorial itu banyak, bu Teresia di mana, di internet, ada dalam bentuk website, atau dalam bentuk YouTube, mungkin kita perlu modifikasi saja, untuk sesuai keperluan kita, kalau tutorial yang khusus untuk ini, saya juga belum buat, khusus untuk lab, untuk cyber ops ini, mungkin kalau ada yang mau berkenan membuat, silahkan, oke, ini sampai di mana tadi, 3, 2 titik ini, ini part 3, working with configuration file, sama saja sebetulnya, kita akan mencari configuration file di sini, adalah bus RC, bus RC configuration file, kita akan memodifikasi sesuatu, di dalam bus RC itu, dengan menambahkan, informasi ini, ya kan, sudah ditambahkan di situ, oke, nah itu, kita akan, kita bisa lihatlah ya, editor yang dipakai adalah theme, dan lain sebagainya, nah itu untuk, memodifikasi, apa-apa yang ada di sini, oke, kalau kita mau modifikasi, kita bisa modifikasi, color juga, kita bisa modifikasi, ya kan, for all style and green, a few configurations, include shortcut, dan lain sebagainya ya, ada shortcutnya, nah jadi, ini adalah contoh ya, contoh, oke, nah itu, contoh file configurationnya, mau dicoba, saya rasa tidak perlu ya, langsung dibaca saja, Bapak Ibu, oke, karena dia cuma, untuk membaca, kalau, kalau kita mau mengubah, bisa juga kita ubah, kita ya, colornya dari 32 menjadi 31, kita ambil contoh di sini, file itu ada di, busrc ya, ls-l, ls-la, kalau kita akan melihat, di sini ada, file namanya busrc, kita bisa buka, kita bisa buka, kita bisa buka, .baserc, kalau kita melihat yang seperti ini, gitu, nah ini adalah file konfigurasi untuk host, supaya bisa, melihatkan dalam bentuk gambar di sini, ya kan, dan gambar, dan warnanya seperti apa, nah kalau kita modifikasi, yang 32 ini menjadi, nah di sini, menjadi 31, gitu ya, maka nanti semuanya akan berubah jadi merah, kita lihat ya, 31, ctrl X, kita simpan, oke, nah kalau kita buka terminal baru, kita lihat terminalnya bermana, merah, gitu, nah ini adalah, contoh, mengubah konfigurasi yang sangat simpel, yang sangat simpel sekali, oke, ada pertanyaan, untuk lab ini, ya sisanya ya, sebenarnya kalau student, mengikuti ini satu persatu, ya tidak ada masalah, ya kan, 32 saya ubah jadi 31, maka otomatis, berubah jadi merah, kalau diubah jadi 33, berubah jadi otomatis, jadi kuning, ya kan, nah ini, kita bisa mengubah, mengubah konfigurasi, service, contohnya dia akan, mengubah konfigurasi service di, engine X, gitu, apa yang diubah, Bapak Ibu, yang diubah adalah, kita diminta untuk mengubah apa, mengubah portnya, dari, dari 81 ke 80, 80, gitu, dan kemudian, mengubah partnya ya, mengubah partnya dari, user share, engine X, HTML, kepada user sex, user share, engine html, slash, text at lab, mari kita coba, lab itu, jadi apa yang diminta, kita diminta untuk pergi, ke, membuka file, custom server.com, nah disini, kita menggunakan, menggunakan sudo, sebab, letaknya, letak file itu, adalah file, konfigurasi sistem, yang memerlukan, super user, apa namanya, kemampuan super user, sorry, nano, slash, etc, slash, engine X, and then, custom server, custom, custom, underscore server, kok gak ada ya, conf, etc, engine X, custom, cyber, ops, is, tidak ada, masukkan, tt, engine X dulu mungkin pak, tt, engine X, ya seharusnya ada pak, langsung, etc, ds nya ada ya pak, sudo, nano, langsung, let's see, let's see, engine X nya ada, custom, file nya tuh, custom nya gak ada, oh, jadi, kebalik kali pak, custom nya, custom kan, c, u, s, t, u, m, oh iya betul, atau, c, 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 terima kasih pak, c, etc, engine X, setan, di LSA nya, nah ya, custom nya, oke betul, terima kasih pak aswa, oke, nah, jadi disini, kita diminta untuk mencari, apa namanya, port 81, port 81, kalau di, 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 lab manual itu, oke, kontrol, kontrol B juga bisa dipakai gitu ya, disini sudah dikasih tau gitu ya, kita pergi ke line nomor 39, yang 39, jadi kalau di, ngikutin ini, otomatis, ngikutin nih pak, saya coba mengikuti yang ada di lab ini gitu ya, secara, manual gitu, supaya nanti, eh, student juga, kalau mengikuti yang cara, eh, lab nya itu otomatis mereka bisa, terus, kita ganti 80, 80, jadi nanti, NGS nya akan, akan berjalan di, port 80, 80, lalu kita diminta untuk pindah ke port, eh, ke line 47, ini line 47, nah ini custom share engine HTML, diubah ke custom share engine HTML, ini harus dihati-hati nih, saya terkadang suka ceroboh di sini, kalau pasti udah biasa dengan saya seperti itu, dari dulu, gitu, baru setelah itu kita simpen gitu, kita bisa ctrl O dulu gitu, atau langsung ctrl X, kalau ctrl O nanti, disimpen save, atau ctrl X, ya, ctrl X otomatis, kita pencet yes, dan disimpen di file yang sama, custom server, dot, coms, gitu ya, jadi kalau kita lihat sekarang, kita gunakan web browser yang ada di sini, oke, tadi port 81 ya, jadi kalau kita pergi ke localhost, di port 81, kita akan, oh ya, belum jalan tadi, engine X-nya, jadi langsung, langsung lah, langsung kita jalankan, saja, engine X tadi, dengan perintah, nah, di restart, FTC ini di engine X, di restart, engine X, engine X, minus C, custom, salah lagi, underscore server, ada, sudah, pak, komennya di situ, di dalam itu, terus pid, var, run, game, engine X, underscore V, titik pid, di koa, nih, berjalan gak nih kira-kira, nah, ada masalah di mana tuh, oke, yang udah biasa, slash FTC, engine X, ini, di, 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 sebentar, slash FTC, slash init D, slash, engine X, restart, di situ ada, ada yang kurang, komen itu, komen ini ada yang, ada yang kurang, cuma lupa, dulu kurangnya di mana ya, itu, itu, itu tanda petiknya, kayaknya, keliru mungkin, tanda petiknya, keliru ya, ada petik koma itu, ada petik koma, itu ada petik koma, ini jalan indikisnya, pakai, komen ya, apa, ini jalan, kalau, tanda petiknya, keliru, jadi opsi dari PID, biasanya tuh, kalau nggak salah, minus, minus, minus G, minus G, minus G, atau Pak ya, ya itu, ada kurang minusnya itu Pak, oh bukan minus G, minus G kurang, ya, di, 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 di itu, petiknya udah benar, tapi, minus G nya kurang, di, di sini, atau di depan, sebelumnya, setelah conf, di depan, ya, ini segini, oke, sudah, nah itu, localhost, nggak mau ya, nggak coba masuk 8080, nah, otomatis dia, di sini adalah, contoh untuk, untuk, mengkonfigurasi, localhost, dari 81, port 81, ke port 8080, jadi, tujuan ini adalah, hanya untuk, mengetahui, memberitahu kepada, murid-murid, bahwa, ini loh, apa namanya, cara kita mengubah, konfigurasi, di dalam Linux, entah itu konfigurasi, untuk, user sendiri, atau konfigurasi, yang ada di, server, itu saja, fungsi untuk, lab ini, dan sudah selesai, lab yang berikutnya, adalah lab, berapa, 3127, 3127, itu, berfungsi untuk, familiar dengan, Linux cell, gitu ya, karena, tujuannya banyak yang, belum memahami, gitu ya, untuk yang belum pernah, menggunakan, perintah dasar Linux, maka, di, 3127, lab 3127, semuanya adalah, berisi tentang, perintah-perintah Linux, mulai dari, contohnya, manual, gitu ya, contohnya, man, copy, gitu ya, maka di sini, dikasih tahu lah, bagaimana, cara menggunakan, copy, contoh, kompannya, termasuk juga, option-options, yang lain, gitu ya, dan, dikasih tahu, bagaimana, cara menggunakan, man page, adalah, dengan, menggunakan, tanda panah ke bawah, atau, bisa, menggunakan, spacebar, ya, untuk keluar, gitu ya, silahkan, bencet, queue, itu, rata-rata, begitu saja, saya ajarkan, karena, memang, ada juga, yang, memang, pesawat-pesawat yang sama sekali, tidak punya dasar Linux, tidak pernah menggunakan Linux, jadi, bagi mereka, lab ini adalah lab yang, penting bagi mereka, lalu, komen-komen apa yang diajarkan di sini, komen, walking directory, gitu ya, ya, seperti itu, berarti kita sekarang, berada di, home analysis, apa saja isinya, menggunakan, komen LS, ls-l, ls-loa, apa bedanya, gitu ya, kalau ls-l, yang hidden, nah, hidden itu tidak diperlihatkan, bagaimana tahu hiddennya, apabila ada tanda titik, itu, yang ada di dalam lab ini ya, nah, kalau ngikutin, secara, secara, step-by-step, ya, nanti di dalam, pelajaran, minta student untuk mengikuti, step-by-step, terus, nanti komen yang lain adalah, make directory, jadi, kalau saya mau make directory, apa, cyber ops 1, contohnya, kita make directory, cyber ops 2, directory cyber ops 3, lalu dilihat, ls-l, berarti ada 3 directory, nanti di relate ya, bapak ibu, di relate kepada ini nanti juga, nah, kan, minus d, r, sebagainya, itu bisa, bisa langsung, diajarkan sekalian, nah, kita juga bisa, langsung, mengajarkan CD, change directory, bagaimana, saya ingin masuk kepada, cyber ops, 1, saya masuk cyber ops 1, kalau keluar, maka kalau kita lihat, di pwd-nya kita, sekarang sudah masuk ke, home analysis cyber ops 1, bagaimana kalau mau keluar, ke, analis lagi, CD, spasi, titik 2, saya rasa semua, sudah mengerti hal ini ya, dan, saya rasa, untuk, chapter 3 ini, komen apa lagi, untuk, 3, 1, 2, 7, ini untuk, membuat file ya, Bapak Ibu, membuat file, text, membuat file text, seperti, contoh yang disini, adalah menggunakan, echo, yang kemudian, hasilnya disimpan ke, disimpan ke, satu file tertentu, ini, terpisah, hanya, Alhamdulillah, oke, oke, pasti, nah, kita buat disini, ini nanti, echo ini, akan nge-print, tulisan, this is a message echo, to the terminal, by echo, nah, kemudian disimpan, disimpan, di dalam satu file, terkali, echo, titik txt, kita ambil contoh begitu ya, nah, maka Bapak Ibu, akhirnya akan mendapatkan, namanya, file equal, titik txt, disitu, bisa kita lihat, menggunakan, comment cat, atau menggunakan, nano, itu adalah, tadi, hasilnya, ya kemudian, nanti disini, langsung, yang bulat itu kan, istilahnya adalah, melakukan, copy dari satu, folder ke folder lain, saya ingin, copy, saya copy lah, echo ini, kepada beberapa file, jadi, echo1.txt, ya kan, copy ke, echo2.txt, kalau kita lihat, nanti akan ada file, lebih enak, kalau melihat begini ya, akan ada file, echo, echo1, echo2, gitu ya, echo1, echo2, nah, kita bisa copy file tersebut, ke cyberops, satu, jadi, saya ingin, copy contohnya, cp, echo1, .txt, ke, cyberops, satu, kalau kita lihat, di cyberops, satu, kita bisa melihat, ada echo1, atau kita bisa move, gitu kan, mv, ms, ya, di situ masih ada echo, ya, saya ingin move, mv, echo2.txt, ke cyberops2, oke, kalau kita lihat di sini, file echo2-nya hilang, pindah ke, eh, cyberops2, yaitu, perintah-perintah dasar, seperti ini, yang, yang nanti akan dipakai oleh, student lah, untuk mengejarkan tugas, tugas di, yang berikutnya, walaupun komen-komen tadi, nanti akan, akan dipakai, gitu ya, sudah akan dipakai semuanya, tapi dibuatkan satu lab khusus ini, untuk pengenalan, eh, itulah tujuan utama untuk, eh, lab, eh, 3.1.2.7, saya rasa, itu semualah ya, untuk, eh, hari ini, ya, ya, ada RTFM, jadi ada beberapa nih, kebetulan dulu, waktu pas, yang, yang, eh, labnya masih, eh, versi 1.0, gitu ya, itu, eh, komennya semua betul, gitu, tapi di yang, yang 1.1 ini, ada beberapa yang, eh, komen yang, eh, kurang, gitu ya, seperti tadi, PID tadi, minus G tadi, eh, itu salah satu yang kurang, gitu, nanti ada beberapa lagi, eh, tapi tidak banyak kok, hanya ada sekitar 2 atau 3, yang perlu diperhatikan, eh, itu saja, saya milih itu tadi, karena memang, eh, saya ingat dulu di mana ya, kayaknya di lab itu, nah, eh, kira-kira itu sajalah, eh, yang ada, untuk, eh, pertemuan kali ini, eh, ada yang mau ditanyakan, mungkin Bapak Ibu, sekalian, sebelum kita tutup, kalau tidak ada, eh, jangan lupa untuk mengerjakan chapter exam, eh, ada 13 chapter, ada yang sudah, lebih dari 3 chapter, ya, ada yang sudah mengerjakan sampai situ, eh, jangan lupa besok, eh, mengumpulkan yang ini, Pak, eh, lab video itu, tadi sudah, Pak Rian sudah nanya, di mana tempatnya, berarti, insya Allah sudah selesai, tinggal di upload, dan silahkan Bapak Ibu, kalau ingin, eh, mengetahui, bagaimana cara, eh, menjalankan lab, di setiap, di setiap lab, silahkan bisa merujuk ke video, yang sudah di upload oleh, eh, kawan-kawan semua, begitu saja, eh, terima kasih untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,